Kita ke kasus pembunuhan, pemirsa polisi terus memeriksa kejiwaan tersangka NF, remaja yang membunuh bocah di sawah besar Jakarta Pusat. NF akan diperiksa kejiwaannya selama 14 hari, dengan fokus pemeriksaan seputar rasa empati, kepedulian dan kemampuan tersangka untuk bersosialisasi. Tim dokter peskiatri forensik di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, memeriksa kejiwaan NF, remaja 15 tahun, tersangka pembunuh bocah 5 tahun, yang merupakan tetangganya sendiri. Tim dokter juga melakukan uji laboratorium untuk mendalami pertumbuhan pada bagian otak pelaku. Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri, Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti, mengatakan dalam kasus ini banyak faktor yang mempengaruhi pelaku membunuh korban. Ini lagi didalami karena memang testor atau penyebab itu kan bisa berbagai macam sebabnya. Dari genetik, faktor lingkungan, faktor dia kebiasaan, nonton yang menyalankan atau membahayakan untuk kemajuan atau perkembangan jiwanya. Dan tergantung lagi juga dia aspek keperibadiannya dia bagaimana. Apakah dia memang anak yang gampang bersosialisasi, punya teman banyak, dan peninggungan keluarganya juga seperti itu. NF diobservasi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, oleh tim psikiatri forensik sampai dengan 14 hari ke depan. Saat awal pemeriksaan, pelaku juga dinilai kooperatif kepada tim dokter dan ditempatkan di salah satu ruangan khusus isolasi. NF ditetapkan tersangka sejak Sabtu lalu, satu hari setelah menyerahkan diri. Polisi telah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi terkait peristiwa pembunuhan. Dari Jakarta, Tim Nyikutan Ainews melaporkan.